Dari pekan keempat BRI Liga 1, Madura United menang tipis di kandang sendiri kalau menjamu Persisolo. Sementara Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Rans Nusantara. Menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Glorabuntomo Surabaya pada minggu sore, Persebaya umul terlebih dahulu di menit ke-25 lewat gol Kadek Raditya yang memanfaatkan Ompanze Valente. Tak butuh waktu lama, tim tamu membalas menjadi satu-satu, 5 menit berselang. Octavio Tavinho sukses menaklukkan keeper Hernando Ari lewat sepakan dari sudut sempit. Rans berbalik unggul jelang paru pertama berakhir. Aksi Misuru Maroka dari sisi kanan diselesaikan dengan sempurna oleh Abdurrahman. Persebaya akhirnya terhindar dari kekalahan 10 menit jelang bubaran. Gol Paolo Victor menyelamatkan The Green Force dan memaksa laga berakhir sama kuat 2-2. Sementara dari laga lain, Madura United berhasil menang tipis kontra Persisolo 4-3 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur minggu malam. Francisco Rivera membawa Laskar Sapi Kerab unggul lewat sepakannya di menit ke-21. Yaakob Mahlers kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah di menit ke-33. Junior Berandao membawa tuan rumah unggul jauh lewat 2 gol yang diletsakan di menit ke-69 dan ke-78. Jelang akhir laga, Persisolo memperkecil kekalahan dengan mencetak 3 gol dalam waktu 4 menit yang masing-masing dihasilkan David Gonzalez dan 2 gol tambahan dari Fernando Rodriguez. Menang 4-3, Madura United menempati posisi 6 klasmen sedangkan Rans di peringkat ke-7. Jelang akhir-jelang 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 akhir-j